Cuy, jadi baru-baru ini tuh lagi viral banget di media sosial tentang Wong Jeong yang dimana dia itu adalah seorang tiktoker yang berasal dari Korea. Jadi dikabarkan dia tuh udah lama banget gak mengupload, bahkan terakhir mengupload tuh setelah 5 bulan atau 6 bulan yang lalu gitu cuy ya. Nah disini banyak banget dari netizen yang bertanya kenapa sih Wong Jeong ini yang followernya tuh udah mencapai 55 juta gitu ya follower cuy ya. Dia tuh jarang upload video. Jadi ternyata baru-baru ini tuh lagi viral di media sosial tentang berita yang dimana dia itu mengalami kasus yang membuat dirinya tadi itu faktum dari media sosial dia gitu ya. Nah ada kabar yang dimana Wong Jeong itu sekarang lagi mengalami kasus dan dia tuh masih dalam proses hukum di negara tersebut gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa dia itu mengalami apa ya, suatu tindakan yang membuat dirinya itu akhirnya diproses gitu ya. Ternyata dia itu membuat seorang, gue gak mau berikan orang ini siapa ya. Bila sudah seorang wanita dan ternyata kabarnya wanita ini tuh diperlakukan kurang, mengenakan oleh Wong Jeong sendiri sampernya Wong Jeong itu ditangkap oleh pihak yang berwajib dan sekarang masih dihadiri dalam proses hukum gitu ya. Gue gak nyangka aja seorang Wong Jeong yang followernya tuh udah mencapai 50 juta follower dengan konten-konten dia yang selamanya menarik gitu ya, yang menghibur tiba-tiba dia itu mengalami skandalan seperti ini atau kasus seperti ini ya. Dan banyak banget bukti-bukti rekaman yang katanya itu menunjukkan bahwa itu kejadian yang dimana wanita itu memperlakukan seorang wanita yang akhirnya dia itu diproses gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran kayak mana role kejadiannya atau rekaman CCTV-nya langsung aja cek di tempat gue, disitu udah ada gitu dan untuk kasusnya sendiri sampai detik ini itu masih dalam proses hukum yang ada di negara Korea Selatan.